Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Sintang melakukan pengecekan kendaraan angkutan mudik. Pengecekan dilakukan guna memastikan kendaraan yang berangkat layak jalan. Pengecekan dan pemeriksaan kendaraan angkutan arus mudik dari Kabupaten Sintang ke sejumlah daerah di Kalbar mulai dilakukan. Pengecekan dilakukan terhadap setiap bus yang akan berangkat membawa penumpang. Kasat lantas Polres Sintang Ibtu Nanda Sulfi mengatakan pemeriksaan dilakukan tidak hanya terhadap kendaraan namun juga supirnya. Hal itu dilakukan guna memastikan kondisi bus baik serta supir bebas dari alkohol dan zat berbahaya lainnya. Hari ini kita mengecek kesehatan khususnya driver kendaraan bis yang akan membawa masyarakat melaksanakan. Jadi kita melaksanakan tes alkohol dan tes alkohol. Cek kendaraannya pun juga, kelengkapannya, kelayakannya, semua kami cek supaya perjalanan masyarakat dari Sintang ke Koti Anak sampai dengan sebuah. Sampai saat ini yang kita tunggukan di Gil waktu kendaraan sesuai dengan prosedur dan supir bisnya pun dalam keadaan sehat. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Rizal Nofendri mengatakan, pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan mulai dari lampu utama, sen, kondisi rem, serta berbagai komponen kendaraan lainnya. Kita merisa dari sendaraan, misalnya yang paling gampang itu lampunya, terus kerennya, terus pemadam api karena ada berapa kali terjadi kecerakaan, kebakaran, dan pintu darurat. Pemeriksaan serupa akan rutin dilakukan hingga pelaksanaan mundik lebaran selesai. Pemeriksaan dilakukan bertahap ke seluruh kendaraan bus guna memastikan kondisi bus layak jalan. Terima kasih. Terima kasih.